Intro Halo pemirsa selamat sore, 9 hari menjelang lebaran ribuan ini atau lebaran tahun ini ribuan warga berangkat mudik melalui stasiun Pasar Senai Jakarta. Bersama saya Fanny Imaniar, Anda menyaksikan MNC News Now. Ya pemirsa pendaftaran mudik gratis Pemprov DKI Jakarta di kantor Sudin Perhubungan Jakarta Barat diserbu oleh warga. Kuota mudik gratis terbatas dan pendaftaran hanya dapat dilakukan secara online. Warga Jakarta mengikuti mudik gratis itu antri di depan tempat pendaftaran yang dibuka di kantor Sudin Perhubungan Jakarta Barat. Mereka yang telah lulus seleksi verifikasi data sebelumnya telah mendaftar melalui situs online milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada 16 April lalu. Sebagian warga mengeluhkan kesulitan mengakses situs online karena berebutan dengan ribuan warga yang juga akan mudik lebaran. Mudik gratis Pemprov DKI Jakarta menyediakan tujuan ke 17 kota, kabupaten di 5 provinsi seperti Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Tahun ini Pemprov DKI Jakarta menyediakan kuota 19.680 peserta dengan maksimal 4 orang per kartu keluarga. Warga memiliki KTP Jakarta dan sudah divaksin booster dapat mendaftar melalui situs www.mudikgratisdkijakarta.id hingga 25 April mendatang. Sementara itu pemirsa Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dipadati oleh ribuan penumpang yang akan mudik. Para penumpang mudik lebih awal untuk menghindari kenaikan harga tiket pesawat yang semakin mahal mendekati lebaran. Ya pemirsa ratusan penumpang memenuhi Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Para penumpang merupakan pelaku perjalanan dalam negeri yang akan mudik ke berbagai tujuan untuk mengantisipasi penumpukan penumpang. Pihak bandara membuka kembali Terminal 1A untuk melayani penumpang. Penumpang memilih mudik lebih awal untuk menghindari kenaikan harga tiket pesawat yang semakin mahal mendekati lebaran dan menikmati suasana Ramadan di kampung halaman. Jumlah penumpang mengalami kenaikan jika pada hari Kamis penumpang berjumlah 96.000, hari ini diperkirakan lebih dari 100.000 penumpang atau 100.000 penumpang ini sekitar naik 5%. Meski terjadi kenaikan jumlah penumpang namun belum ada permintaan pesawat tambahan. Kita beralih ke informasi selanjutnya Pemirsa Bandara Soekarno-Hatta Tangerang atau katakanlah 9 hari menjelang lebaran ribuan warga berangkat mudik melalui stasiun Pasar Senen Jakarta. PT KI pun mengimbau para calon pemudik untuk memperhatikan aturan maupun persyaratan keberangkatan. Stasiun Pasar Senen hari ini mulai ramai dipadati oleh pemudik. Hari ini tercatat ada 26 kereta api yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dengan kapasitas penumpang sebanyak 11.500 atau 60% dari total tempat duduk yang tersedia yakni sebanyak 19.100 kursi. Daerah tujuan yang jadi favorit para pemudik diantaranya adalah Yogyakarta, Semarang, Solo, Cirebon, Malang, dan Bandung. Sementara untuk tanggal keberangkatan yang paling banyak dipilih masyarakat adalah tanggal 27 April hingga 1 Mei 2022. Tercatat per tanggal 22 April sampai dengan 1 Mei 2022 mendatang sebanyak 197.200 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Adanya lonjakan penumpang yang tinggi membuat pihak KI mengimbau masyarakat untuk terus memperhatikan aturan syarat keberangkatan dengan kereta jarak jauh. Sembilan hari menjelang lebaran, pemirsa, kita juga harus mengetahui pantauan arus mudik dan kita sudah terhubung dengan rekan Esra Ambarita di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Halo Esra, selamat sore. Seperti apa pantauan Anda terkait dengan lonjakan arus mudik di stasiun Pasar Senen? Ya, Fani dan juga pemirsa sembilan hari menjelang puncak hari rakyat lebaran, masyarakat sudah menunjukkan antusiasmenya untuk melakukan pulang kampung atau perjalanan mudik. Seperti itu, Fani dan pemirsa. Dimana berdasarkan pemantauan kami, sejak sore tadi masyarakat begitu ramai untuk di Pasar Senen, di stasiun Pasar Senen di Jakarta Pusat. Dimana masyarakat begitu tadi antri kami lihat dan bisa juga pemirsa lihat di belakang saya ini, masyarakat sedang menunggu untuk keberangkatan. Dan bisa kami informasikan, Fani dan juga pemirsa, untuk hari ini setidaknya ada 11.500 penumpang yang berangkat, yakni terjadi peningkatan sebanyak 60% dari total ketersediaan tempat duduk, yakni 19.500. Kemudian ada sebanyak 26 kereta api yang akan diberangkatkan ke berbagai tempat. Namun yang menjadi tempat paling banyak dikunjungi masyarakat atau yang menjadi tempat untuk mudik, yakni mulai dari Solo, Cerebon, Malang, atau didominasi oleh provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian tadi juga kami memantau, Fani dan juga pemirsa, bahwa banyaknya masyarakat ini memang dibantu juga oleh dari petugas kereta api terkait informasi check-innya juga. Apakah mengenai terkait online dan offline-nya. Kemudian bisa kami informasikan terkait dari alasan masyarakat yang memilih mudik lebih awal, yakni tidak ingin berdesak-desakan, kemudian menghindari keramaian. Dan bisa kami sampaikan juga, Fani dan pemirsa, bahwa untuk prokes di tempat saya melaporkan ini, khususnya untuk anak-anak, yakni selalu diperhatikan. Mengingat memang sejak dua tahun terakhir tidak diperbolehkan pandemi, dan akhirnya pemerintah pun memperbolehkan di tahun 2022 pandemi, eh 2022 maksud kami, untuk melakukan mudik. Dan ini membuat petugas menghimbau kepada masyarakat agar terus memperketat prokes seperti penggunaan masker, kemudian menjaga jarak, dan selalu menaati rambu-rambu yang ada di dalam kereta api. Kemudian bisa kami informasikan juga bahwa vaksin menjadi syarat utama kepada masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik atau pulang kampung, di mana untuk mereka yang sudah divaksin lengkap atau dosis tiga, tidak wajib menunjukkan bukti PCR maupun antigen. Namun bagi mereka yang masih divaksin dua kali, wajib menunjukkan bukti antigen, kemudian untuk yang sudah divaksin sebanyak satu kali, turut menunjukkan juga bukti vaksin. Sementara untuk mereka yang memiliki riwayat penyakit seperti comorbid dan lain sebagainya, ini wajib menunjukkan bukti antigen maupun PCR tes, dan juga melampirkan surat keterangan dokter yang di mana ini harus tervalidasi pemirsa. Kemudian juga untuk mereka yang berada umurnya untuk enam tahun, ini wajib melakukan pemeriksaan COVID-19, dan wajib didampingi oleh orang tua maupun orang dewasa. Ini menjadi imbawan bersama apalagi ketika melakukan mudik. Dan bisa kami informasikan juga bahwa tadi, tepat di depan saya ini memang sangat ramai, sehingga mengharuskan banyak petugas yang harus terus memeriksa kemudian terkait aturannya maupun prosedurnya, apakah sudah lengkap dari segi dokumen, apakah sudah lengkap dari segi vaksin. Karena memang tidak diperbolehkan melakukan atau masuk ke dalam kereta apabila syarat maupun dokumen ini tidak dilampirkan. Terkait itu, kami juga dari tadi melihat bahwa orang tua mengimbau kepada anak-anak untuk tetap di kursinya. Mengingat memang banyak sekali masyarakat yang lalu-lalang untuk melihat informasi, kemudian juga untuk melihat jadwal keberangkatan. Terkait hal ini, pemirsa diimbau tidak perlu khawatir, karena untuk stasiun Pasar Senen ini selalu menyediakan informasi kepada uang masyarakat, baik terkait dari keberangkatan ke berbagai tujuan. Fani? Baik, Esra Ambarita melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Kita harapkan agar prosesi dari liburan atau arus mudik di lebaran tahun ini berjalan lancar, semuanya tidak ada kenaikan angka kasus yang signifikan. Terima kasih, Esra. Sekali lagi, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa ratusan pesepeda antusias mengikuti mudik bareng yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Meski harus menempu jarak ratusan kilometer, semangat pesepeda untuk berlebaran ini tidak surut. 170 pesepeda dari berbagai komunitas seperti Bike to Work mengikuti mudik bareng yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan. Pesepeda diberangkatkan dari kantor Kemenhuk di Jalan Medan Merdeka Barat Gambir ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Selain muda transportasi ramah lingkungan, program Gowes Mudik Pesepeda dapat menyeluruhkan hobi untuk menyehatkan tubuh. Kementerian Perhubungan dan Pemda setempat juga telah menyiapkan jalur aman yang dapat dilintasi pesepeda hingga ke kampung halaman mereka. Semua tari itu pemirsa di Surabaya, pendaftaran mudik gratis yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan juga diserbu oleh warga. Ratusan warga antri dimendapatkan kota mudik gratis dengan 15 kota tujuan di Jawa Timur. Jalan Pemudik antri mendaftar mudik gratis yang diselenggarakan atau digelar Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. 4.000 tiket mudik gratis disediakan dengan 15 tujuan ke Kabupaten Kota di Jawa Timur. Untuk pendaftar, para pendaftar ini wajib membawa kartu keluarga, KTP, serta surat vaksin booster. Saat ini kuota mudik gratis tersisa 35 persen. Pendaftaran mudik gratis melalui situs www.mudikgratis.diskhub.jatimprof.go.id hingga 24 April mendatang. Sedangkan pendaftaran melalui operator baru dimulai 22 April hingga 27 April. Program mudik gratis menyediakan 100 armada bus dengan jadwal keberangkatan Kamis pekan depan. Sementara itu pemirsa, mudik lebih awal juga terasa di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Ribuan pemudik dengan tujuan ke sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah mulai memadati pelabuhan pada Sabtu dini hari. Kepadatan pemudik terlihat di pintu pemeriksaan tiket di Pelabuhan Makassar. Sejumlah atau sekitar 2 ribu lebih pemudik ini akan pulang kampung ke berbagai daerah di Pulau Jawa menggunakan kapal KM Dobon Solo. Sebelumnya saat singgah di Pelabuhan Makassar, KM Dobon Solo menurunkan 800 lebih penumpang dari pelabuhan di NTT dan NTB yang akan pulang kampung ke Makassar, Sulawesi Selatan. Diperkirakan jumlah penumpang di Pelabuhan Makassar akan terus bertambah sampai puncak mudik akhir bulan ini. Ya pemirsa kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!